Halo guys dan selamat datang lagi di channel gue Jadi karena udah banyak banget yang request Untuk gue bikin video-video yang creepy lagi Kayak kemarin-kemarin dulu gue sempet bikin yang alien Yang horror, segala macem lah pokoknya gue buat Dan kalian minta gue untuk bikin lagi sesuatu yang lebih fucked up Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang Mandela Effect Gue akan bicarain nanti Time Traveling Atau penjelajahan waktu And maybe a little bit of Illuminati Illuminati Gue lagi mikirin, gue ntar ngomongin malah-malah bersendirian But oke oke Uff baru mikirin aja gue udah merinding banget sumpah You can see Ehh Oke Kalo kalian suka sama video-video creepy seperti ini Jangan lupa untuk kasih gue like sama subscribe Dan komen juga biar gue tau kalo kalian suka sama video-video seperti ini oke So yeah Let's begin Matiin lampu Pasang headset atau headphone Let's start So kita akan masuk dulu ke namanya Mandela Effect Jadi mungkin kalian udah pernah denger tentang Mandela Effect Atau mungkin kalian belum Kalo kalian belum Silahkan nonton bagian ini Kalo kalian udah mungkin kalian bisa skip ke bagian gue yang gue jelasin tentang penjelajahan waktu Jadi Mandela Effect Jadi Mandela Effect ini adalah simpelnya Gue bikin simpel aja biar kalian ngerti Adalah event atau kejadian dimana Sekelompok orang Banyak nih bukan sekelompoknya kecil tapi sekelompok banyak Jutaan Pokoknya jutaan orang banyak banget yang ingat Satu detail yang beda dengan kenyataannya Jadi misalnya Kenyataannya adalah A Tapi yang orang lain ingat adalah B Nah padahal B ini gak pernah exist atau gak pernah ada sama sekali Padahal realitanya adalah A Tapi kenapa banyak banget orang yang ingat tentang hal B ini Oke gue akan jelasin lebih lanjut Contohnya Kalian tau namanya Monopoly Game Monopoly Jadi kalo kalian gak tau Monopoly itu punya satu logo yang Bukan logo sih Icon karakter yang bener-bener Happening banget Yang bener-bener udah terkenal banget Semua orang kayaknya udah tau Kalo kalian gak tau Ya gue akan tunjukin fotonya ini Oke gimana Udah pernah liat belum logo ini Udah pernah liat Kalo belum pernah liat Ya sekarang kalian udah liat Jadi buat kalian yang udah pernah liat Coba pikir Begini kan bentuknya ya Ada kaca satu Rambutnya begitu Pada kumis Bener kan Itu yang kalian pikir kan Kalo kalian berpikir seperti itu Welcome to the club Kalian udah kena Mandela efek juga Karena sebenernya Kaca satu demonacle itu Yang di matanya Gak pernah ada sama sekali Dimanapun Like for real Itu cuman ada di pikiran kalian Di memori kalian yang mungkin salah Yes There is no Monacle Atau kaca mata Sebelah mata doang What so ever Gak pernah ada sama sekali So Ya Kita lanjut ke Mandela efek berikutnya Pikachu Oke Pikachu Pikachu Tuh Ini gue agak Rada lupa nih Pikachu yang mana yang bener Soalnya Gue kenal Mandela efek juga nih Oke Coba kalian gak ingat Gue udah cek gambarnya Coba kalian gak ingat Pikachu Gambarnya gimana Udah muncul di kepala kalian Oke Ini kesehatannya semua orang tau deh Pikachu Jadi Pikachu itu Iconic banget ya Di Pokemon Itu kayak pemeran utamanya Di Pokemon gitu ya Dengan kuping hitamnya Buntutnya Bentuk petir Ada hitam di ujung Buntutnya Dengan Ya pokoknya Lucu lah gitu Warna kuning gitu kan Lucu ya But Guess what Kalian salah lagi guys Welcome to the Mandela efek club Oke Karena yang bener adalah Itu buntut gak pernah ada hitam hitamnya sama sekali Dari dulu Dari pertama kali Pokemon keluar Selalu buntutnya begini Kuning What the fuck Ya gue tau yang kalian pikirin What the fuck Gue nonton Pokemon seumur hidup gue Dan gue selalu ingat itu buntut Ada hitam hitamnya Atau coklat-coklatnya gitu But Nah Gak pernah ada sama sekali So Fuck this Oke Jadi gue udah tunjukin beberapa contoh Dari Mandela efek itu Kayak Ada lagi yang lain sebenernya Kayak Sex in the city Padahal in itu gak pernah ada Adanya Sex and the city Terus ada juga Fruit loops Dimana itu bukan fruit buah Tapi sebenernya F-R-O-O-T loops Like what the fuck Gue sering makan serela itu Gue tau ya Fruitnya itu ya buah gitu Tapi ternyata itu gak pernah sama sekali Terus apalagi ya Pokoknya banyak Banyak banget deh Dan Kenapa namanya Mandela efek This one fuck me up So bad Jadi Mandela itu adalah Diambil dari nama belakang Dari Nelson Mandela Jadi dia itu adalah Aktivis atau presiden Di Afrika sana Gue lupa di Afrika bagaimana Jadi gue inget banget ya Gue inget banget di SD Gue kelas berapa Kelas 3 atau kelas 4 gitu Itu berarti tahun Kurang lebih tahun 2007 atau 2008 Gue diajarin Nelson Mandela Meninggal di penjara Tahun 90-an Gue lupa Mungkin Yang keliatan Yang keliatan gak Ah gak keliatan Pokoknya gue merinding banget Waktu Fuck Jadi di Oh gue merinding lagi Sumpah Anjir Oke Oke Jadi si Nelson Mandela ini Orang pada berpikir Waktu Nelson Mandela Meninggal baru-baru ini Kayak Wait Kok Dia baru meninggal Kayaknya Udah lama deh Dia meninggal Waktu gue Dia jadi waktu SD Orang-orang mulai berpikir Seperti itu Kayak gue juga Gue juga shock Hah Apa Nelson Mandela Baru meninggal Kayaknya udah lama Ini yang fuck Semiat banget Dari situlah Mulai muncul namanya Mandela efek Jadi dari Nelson Mandela Yang meninggal baru-baru ini Padahal Orang lain udah pada ingat Kalau dia udah meninggal lama Tapi menetak baru-baru ini Dia baru meninggal Jadi itu kayak aneh banget Gue ngerti Gue ngapang ngomong cepet banget What the fuck Oke Jadi Banyak teori tentang Kenapa Mandela efek ini Bisa terjadi Tapi teori yang paling gue percaya Adalah Dua teori ini Pertama Penjajahan waktu Kedua adalah Multi universe Atau multi reality Jadi Ada namanya teori Dimana Dunia ini banyak banget Cabangnya Kayak dunia A Dunia B Gitu kayak Dunia disini Dengan dunia disana Yang satu lagi Bukan dunia lain Bukan alam bakal Tapi bener-bener Kayak kita gini Kayak sekarang Jadi misalnya ada Kayak 100 dunia Kita ini di dunia 80 Dan di dunia lain Itu beda lagi Kejadiannya Bisa aja orang kaya Disana miskin Orang miskin disini Kaya Kayak orangnya ketukar-tukar Atau detail-detailnya Beda-beda Itu namanya Multi universe Jadi Ceritanya Mandela efek ini Terjadi ketika Dua dunia yang berbeda Ini tumburan Atau bertemu Akhirnya Informasi dunia sana Pindah ke dunia sini Dan informasi dunia sini Pindah ke dunia sana Jadi kayak Ketukar-tukar detailnya Jadi ya begitu deh Pokoknya Dan kalau di penjelajahan Waktu Nih misalnya gini Dari tahun 2020 Eh tahun sekarang nih 2018 Gue punya mesin waktu Gue balik ke tahun 90 Gue selamatin Mandela Jadi Mandela Gak meninggal tahun 90-an Tahun berapa yang gue inget Gue lupa Udah lama pokoknya Dia meninggal yang gue inget Gue selamatin Mandela Dia gak jadi meninggal Dan Mungkin ada beberapa Efek di memori orang Kayak dejavu Kayak gak berubah gitu Dimana dia inget Eh Mandela udah meninggal lama Kenapa baru sekarang gitu Itu gak masuk akal Sama sekali Itu teori penjelajah waktu Dan ada juga Satu lagi Teori dimana Katanya ada hubungannya Sama Illuminati Jadi Illuminati itu Pernah nge-brainwash Jadi teori Itu pernah nge-brainwash Atau mencuci otak Satu dunia Pakai sinyal wifi Kalau gak salah Gue baca di teori Jadi menggunakan sinyal wifi Karena semua orang Sekarang menggunakan internet Jadi dia kayak nyebarin Semacam Apa gitu Ultrasonic gitu Yang mengganggu otak kita Akhirnya kita kayak inget Berapa hal Yang beda Padahal Gue tau teori nya Susah dipercaya Tapi Kalo dipikir-pikir Dengan wifi yang sekarang Semua orang pake Koneksi internet Segala macem Kayak pasti bisa mereka Selipin kayak radiasi gitu Untuk otak kita kan ya Jadi otak kita ke-fuck up gitu Like It's possible but Walaupun ini farfetch banget Kayak agak gak mungkin Tapi I don't know Bisa aja kan Gak tau Cuman teori Gue gak mau dituntut apa-apa Oke So please Government Pemerintah Ini cuman teori ya Gak ada fakta sama sekali disini Oke Oke lanjut Oke jadi kita akan ngomongin Masalah yang penjelajahan waktu dulu Gue mau bahas masalah penjelajahan waktu Karena sebenernya penjelajahan waktu itu Sangat-sangat bisa dilakukan Tapi ke masa depan Bukan ke masa lalu Ke masa lalu itu agak Sulit atau mustahil untuk dilakukan Tapi kalo ke masa depannya itu beneran Bahkan Albert Einstein Yang terkenal banget itu Yang ilmuwan itu Yang fotonya begini Itu kan terkenal banget tuh Dia pernah mengatakan kalo Ya penjelajahan Maju ke masa depan itu Sangat bisa Karena Kalo kayak gak tau Di luar angkasa itu Misalnya di planet apa gitu Gravitasinya kan beda tuh Jadi Perputaran waktunya Itu beda juga Misalnya Disana Disini 24 jam tuh Disana kayak mungkin cuman Satu detik Atau mungkin Anggaplah 24 jam disini sama dengan Dua jam sana nih gitu Jadi misalnya Mereka satu hari 24 jam tuh Disini udah kayak berhari-hari gitu Jadi misalnya kita terbang ke planet itu Kita kayak nunggu disana Selama beberapa jam Atau beberapa hari Kita balik ternyata Udah beberapa tahun Nah itu yang dimaksud dengan Penjelajahan waktu Yang mungkin banget terjadi Ini bukan teori malah Ini fakta udah Ini bukan teori sama sekali Ini bener-bener fakta Jadi perbedaan waktu itulah Yang memungkinkan kita Untuk time traveling Tapi sih Bakal dilakuin atau gak sih Gue gak tau ya Atau mungkin sekarang Orang udah ketemu Mesin waktu Ada juga satu lagi teorinya Si Albert Einstein juga Setau gue ya dari dia Gimana space and time Itu gak bisa berpisah Atau ruang dan waktu Jadi kalo kalian muter ruang Kalian juga muter waktu Makanya banyak banget Di film-film Kalo dari naik yang muter-muteran Di taman itu Tau gak sih yang muter-muteran Di taman itu Kita bisa kayak time traveling Kita langsung lari Ke masa depan Atau ke masa lalu Itu dari teori Albert Einstein Dimana kalo berputarnya ruang Sama dengan berputarnya waktu Karena ruang dan waktu Gak bakal bisa dipisahin I know It's creepy Gue merinding banget Kepikiran yang Nelson Mandela Tadi gue Sumpah Dan masih banyak banget Mandela efek Cuman gue belum ketemu Di Indonesia Cuman kalo kalian punya Mandela efek Mandela efek lain Yang gak gue bahas Di video ini Feel free Untuk kasih tau Di komentar di bawah Ini ya Gue tau video kali ini Singkat banget Karena gue cuma mau update Tentang ini Siapa tau Dari kalian yang gak tau kan Ini ya Itu aja video kali ini Jangan lupa like Share Comment dan subscribe Gimana Semoga kalian bisa tidur Malam ini Mikirin Kalo ternyata kalian itu Ada di dunia yang berbeda Atau Kalian udah dicuci otaknya Sama Illuminati Oh Oh Ya Daripada mikirnya itu Gue end aja video ini Cause this two will end Peace out Bye Good luck tidurnya I am the one Don't wait your time Don't need a gun To give respect Up on this